Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman belajar las listrik mig mau nyobain welding mig 180 baru kebetulan saya lagi kerja pasang keramik disini kawan saya lagi mengelas membuat canopy jadi saya akan mencoba mesin las mig ini katanya welding mig ini masih baru harganya kisaran 3-4 juta rupiah welding mig ini menggunakan tabung gas ukuran kecil dan menggunakan regulator welding mig ini mereknya ACO atau SIO setanglasnya ini juga cukup panjang kisaran lima metran panjangnya jadi bisa digunakan untuk pengelasan bagian atas karena setanglasnya cukup panjang dan welding mig ini ini juga menggunakan kawat las ukuran 0,8 mm cara menggunakan welding mig atau cara menggunakan las mig ini cukup mudah dan simple tinggal dibuka bagian saklarnya ada di bagian belakang ini tinggal di on kan seperti ini diaan kita buka sepuyur tabung gasnya ini selanjutnya kita buka juga untuk sepuyur regulatornya besinya ini sedikit nanti ada pelornya ini atau besinya ini akan naik seperti ini Oke kita lihat dulu kawan kita mau mengelas besi hollow untuk membuat rangka canopy rangka canopy ini menggunakan atap ACP atau aluminium komposit panel ini kawan kita lagi mengelas besi hollow menggunakan welding mig cara menggunakannya cukup mudah dan simpel jadi khususnya untuk pemula yang mau belajar las listrik tentunya belajar las listrik mig lebih mudah dan simpel dibandingkan dengan belajar las listrik MMA atau las listrik MMA walaupun di posisi atas seperti ini masih mudah untuk mengelas besi hollow walaupun posisinya sempit dan ada di atas untuk ampernya ini bisa disesuaikan kebutuhan pengelasan besi yang anda mau las kali ini kita mau setel ampere untuk volnya yaitu enam dan untuk speednya empat saya akan mencoba untuk mengelas besi hollow dengan ketebalan kurang lebih 1,5 sampai 1,8 mm saat kita menggunakan kelebihan welding mig juga bisa berlubang besinya kalau kita terus-menerus mengelas di bagian yang sama tapi kelebihan welding mig yaitu saat besinya berlubang kita bisa menutup lubangnya kembali dengan mudah seperti ini welding mig juga sekarang sudah disediakan kawat las yang tidak menggunakan gas jadi kawat lasnya saya tidak usah menggunakan gas seperti ini tapi harganya juga kawat lasnya lumayan mahal jadi mungkin kalau dihitung-hitung kawat las yang tanpa gas tentunya mungkin akan lebih mahal sedikit tapi kelebihannya kawat las yang tidak menggunakan gas tentunya akan lebih mudah dan simple untuk dibawa kemana-mana sebab tidak perlu mengangkat-angkat tabung gas Oke selanjutnya saya akan mencoba pengelasan dengan pengelasan model lurus dengan cara seperti ini ditekan tombolnya kemudian diangkat sebentar kemudian ditekan lagi dan seterusnya intinya cara pengelasan welding mig ini cukup mudah cuma kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menekan dan tombolnya kembali jangan sampai saat apinya masih besar atau masih merah Anda sudah menekannya kembali kalau untuk besi hollow nantinya akan berlubang seperti yang pertama tadi tapi kalau untuk pengelasan besi yang agak tebal ataupun besi yang di atas ketebalannya dua mm Anda bisa menggunakan welding welding image ini dengan cara terus pengelasan secara ditarik kemudian digoyang ke kiri dan ke kanan dan seterusnya Oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batu hai hai hai